hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel al-tutorial cuy Oke di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti kata yang sama di Microsoft software dengan mudah nah seperti kita tahu bahwasannya kalau kita ganti satu-satu ya misalnya disini saya pengen ganti tulisan wanita ini kan ada sampai berapa nih 277 guys dan ini ini banyak banget kalau kita ganti satu-satu merapa mencari satu-satu ini bakalan bisa bikin bosing ya Oke di sini kita bisa memanfaatkan find and replace jadi kita bisa mengganti semuanya secara berurutan dan mudah Oke langsung aja kita bisa pilih replace kayak gini ya dan disini kita yang pengen ganti adalah wanita dan ini tulisannya wanitanya w-nya yang kecil kita ganti perempuan ya Nah di sini kalian bisa langsung sebenarnya bisa ganti satu-satu cuman nanti kita punya kelamaan kalian bisa langsung pilih replace all dan disini langsung ya teman-teman 277 ini sudah diganti dari yang wanita ke perempuan jadi bener-bener menggambangkan sekali ya Oke semoga bermanfaat sekian dan terima kasih itu saja yang dapat saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih